Pemirsa Presiden Prabowo Subianto perintahkan semua Menteri Kabinet Merah Putih dan Pejabat Eselon I untuk menggunakan mobil dinas produk dalam negeri Maung Pindad mulai pekan depan. Tak ada lagi pejabat yang menggunakan mobil impor. Jejerat anggota Kabinet Merah Putih tak lagi menggunakan mobil impor mulai pekan depan. Mereka akan menggunakan mobil dinas produksi dalam negeri buatan PT Pindad Persero. Wakil Menteri Anggito Abimanyu menyatakan kendaraan yang digunakan Menteri, Wakil Menteri hingga Pejabat Eselon I adalah Maung Pindad. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan Maung Garuda saat latihkannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu. Arahan Pak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung, mobil dari Pindad, buatan anak bangsa, buatan dalam negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa karena memang kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi yang berpihak kepada anak bangsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan mobil Maung akan dibeli bukan disewa sebagai bentuk investasi negara. Gini loh gini, Maung ini adalah beliau ingin ya semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri gitu. Tapi gak ada juga yang perlu diramein apa ya rameinnya gitu. Doain aja, doain biar pindad bisa segera produksi. Nanti skemanya langsung semua Menteri dan Wakil Menteri itu langsung diganti semua mas? Aduh, lu tau kemampuan berproduksinya. Totalnya kan juga ada. Totalnya semua kan belum tentu kita sudah mampu gitu loh, Wak. Tapi paginya kan ada semangatnya gitu loh. Tetap. Sementara itu Menteri BUMN, Erik Thohir mengatakan PT Pindad Persero telah dimendapat orderan 4.600 kendaraan mobil Maung dari Kementerian Pertahanan untuk dua tahun ke depan. Ya, Pindad tentu sudah menyiapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan itu kurang lebih 4.600 Maung untuk dua tahun ke depan. Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Maung Garuda, mobil kepresidenan ini nampak gagah dengan cat putih berpelat Indonesia 1 lengkap dengan emblem Garuda di bagian belakang. Penggunaan Maung Garuda sebagai kendaraan kepresidenan merupakan momentum bersejarah karena merupakan hasil karya anak bangsa. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Tim Liputan, ANYUS, melaporkan.